Intro Hai guys by the way gimana nih kabar kalian semua Di video kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian Dengan membahas sebuah film dengan judul Your Next Yang pernah dirilis pada tahun 2011 lalu Singkatnya film ini sendiri mengisahkan tentang perebutan harta warisan nenek moyang Yang diturunkan secara turun temurun Namun karena digelapkan oleh harta Salah satu anak tersebut kemudian menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan semua warisan Oke daripada banyak spoiler di awal Mendingan kita langsung aja yuk Ke alur cerita filmnya Film diawali dengan diperlihatkan kepada dua orang pasangan kekasih Yang sedang berlibur ke sebuah villa yang berada di tengah hutan Awalnya perjalanan mereka ini tampak baik-baik saja ya Tapi ketika malam semakin larut Tiba-tiba saja mereka ini malah didatangi oleh seorang psikopat bertopeng Yang tanpa banyak basa-basi langsung menghabisi mereka Dan ini dia You're next Pada kesokan paginya kemudian film pun beralih kepada dua orang pasangan suami istri Bernama Paul dan juga Audrey Ini orangnya yang baru saja pindah ke sebuah villa Yang bisa dibilang lumayan jauh dari perkotaan Setelah sudah masuk ke dalam villa Audrey kemudian mulai membersihkan seluruh tempat Karena dia berencana akan mengundang semua anak-anaknya Untuk sekedar merayakan hari pindah mereka ke tempat baru itu Lalu tidak lama kemudian setelah selesai bersih-bersih Salah seorang anak Audrey yang bernama Chris pun datang Dengan membawa kekasihnya bernama Erin Namun ketika kembali masuk dan akan beristirahat Tanpa mereka sadari bahwa ada seorang pria misterius di luar villa Yang tengah mengawasi mereka dari kejauhan Singkat cerita pada pagi harinya Kemudian film pun kembali berpindah Dengan diperlihatkan kepada anak tertua dari Audrey Bernama Drake dan juga istrinya bernama Kelly Untuk mengakrabkan diri bersama dengan calon mertua Di situ terlihat Erin mulai membantu setiap pekerjaan Yang telah dilakukan oleh Audrey Sehingga pada akhirnya Audrey menyuruh Agar Erin meminta sekotak susu kepada tetangganya Yang berlokasi tidak jauh dari villa mereka Dan si tetangga yang dimaksud ternyata adalah Kedua pasangan kekasih yang telah tewas di awal film tadi Dikarenakan tidak ada jawaban sama sekali dari si tetangga Membuat Erin langsung bergegas kembali menuju villa Di malam harinya anak perempuan Audrey yang bernama Amy Datang ke sana sambil membawa pacarnya juga bernama Tori Termasuk bersamaan dengan kedatangan anak terakhir Audrey Yaitu adalah seorang pria bernama Felix Dan pacarnya yang terlihat seperti preman bernama Z Jadi dapat kita simpulkan bahwa si Audrey ini punya empat orang anak lah ya Dan semuanya membawa pasangan masing-masing Singkat cerita setelah semua berkumpul Paul dan juga Audrey lalu mulai menjabu mereka Dengan sebuah hidangan makan malam Disitu juga terlihat semua anak-anaknya ini Menceritakan kehidupan mereka masing-masing kepada Audrey Namun tidak lama kemudian Dikarenakan Drake adalah anak paling sukses Tiba-tiba dia ini malah menghina adik-adiknya Dengan menyinggung pekerjaan mereka Seolah-olah membandingkan penghasilan dan juga harta yang dia miliki Di tengah-tengah perdebatan Torik yang sadar bahwa ada orang yang mengawasi dari luar vila Sontak dia pun langsung mengamati keluar jendela Dan setelah itu tiba-tiba Setelah Torik ini sudah tewas Beberapa anak panah pun langsung menyerang keluarga tersebut Sehingga suasana yang tadinya cariak Seketika berubah menjadi mengerikan Tidak hanya itu ternyata sang psikopat juga Telah memblokir jaringan seluler Agar mereka tidak bisa menelpon kepada pihak kepolisian setempat Dalam keadaan panik Mereka lalu bergegas bersembunyi Sambil berusaha menghindari tembakan panah Dari sini Amy yang dulunya adalah seorang atlet maraton Memutuskan untuk lari keluar rumah Dan akan meminta bantuan kepada para penduduk setempat Tapi di saat Amy mulai bersiap dengan lari melewati pintu depan Tiba-tiba saja sebuah kawat kecil pun malah mengenai lehernya Karena memang diketahui ternyata sang psikopat tersebut Sudah memasang beberapa jebakan di semua pintu masuk Karena shock oleh kejadian barusan Audrey pun lalu berusaha ditenangkan oleh yang lain Dengan membawa dia menuju ke dalam kamar Tapi tanpa mereka sadari Diam-diam psikopat itu ternyata sudah bersembunyi di bawah kasur Dan Audrey harus berakhir tewas juga dengan cara ditebas Mendengar suara teriakan Audrey Membuat semua orang pun langsung berlari menuju kamar Di sana mereka mulai dibuat shock Setelah melihat keadaan si ibu Audrey Yang telah tewas secara mengenaskan juga Di situ juga mereka menemukan sebuah tulisan Yang bertuliskan You're next Sementara itu Kelly yang masih ada di dalam kamar Tanpa sengaja melihat keberadaan sang psikopat Yang sedang bersembunyi di bawah kasur Dikarenakan panik tanpa pikir panjang Dia ini malah langsung melarikan diri Dengan keluar dari dalam vila Melihat sang istri ketakutan Membuat Drake pun berusaha mengejarnya Tapi dikarenakan dia ini merasa sakit Dengan tusukan panah sebelumnya Drake lalu mencabut anak panah tersebut Tetapi setelah panah dicabut Tiba-tiba Drake ini malah tidak sadarkan diri Karena kehabisan darah Balik lagi kepada Kelly Akhirnya pelarian dia pun sampai di sebuah vila Yaitu vila si tetangga yang mati di awal film tadi Alih-alih mendapatkan pertolongan Kelly pun harus berakhir tewas Dengan cara dikampak oleh sang psikopat Di tempat lain daripada berdiam diri Tidak melakukan pergerakan Chris mulai memberanikan diri Untuk keluar dari dalam vila Dan akan berusaha meminta pertolongan Kepada warga sekitar Namun tidak lama setelah Chris keluar dari dalam vila Tiba-tiba salah seorang psikopat pun berusaha masuk Sampai-sampai terjadilah aksi perkelahian Di antara Erin Dan juga salah seorang psikopat bertopeng Di sisi lain Paul yang sedang memeriksa ke arah loteng Di situ dia tanpa sengaja menemukan beberapa persediaan makanan Dan juga barang-barang asing berupa senjata yang terdapat di salah satu ruangan Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebelum mereka datang ke vila Ternyata para psikopat sudah lebih dulu ada di sana Sambil menunggu momen yang tepat untuk menghabisi mereka semua Di saat Paul akan menjelaskan tentang hal tersebut kepada yang lain Dari arah belakang Bahkan kejadian barusan disaksikan langsung oleh Felix dan juga Z Nah guys Dari sini hal yang tidak terduga pun terungkap Dikarenakan diketahui Felix dan juga Z ini merupakan dalang dibalik rencana pembunuhan keluarga tersebut Atau bisa dibilang orang yang sudah membayar para psikopat Untuk menghabisi keluarganya sendirilah ya Alasan Felix melakukan pembunuhan itu Tentu demi sebuah harta warisan sang ayah Dan tidak rela jika nantinya Harta warisan tersebut dibagi-bagi kepada saudara-saudara kandungnya Balik kepada cerita Salah seorang psikopat yang melihat rekannya sudah tewas Karena tidak terima Dia pun berencana akan membalaskan dendam atas kematian rekannya itu Dengan cara menghabisi semua orang yang ada di sana Erin yang pada kala itu sedang bersembunyi Keberadaan dia pun malah diketahui Dan hal itu pula bersamaan dengan kedatangan Drake Yang ternyata baru saja sadar dari pingsannya Di saat sang psikopat akan melayangkan serangan kepada Drake Beruntungnya dia pun berhasil diselamatkan oleh Erin Dengan membuat sang psikopat langsung melarikan diri Setelah kejadian penyerangan tadi Erin kemudian mulai membuat strategi baru Dengan menyiapkan beberapa jebakan Untuk berjaga-jaga Jika nantinya sang psikopat kembali masuk Sementara itu Felix yang masih berpura-pura Tidak bersalah sama sekali Sambil membantu Drake menyiapkan jebakan di ruangan lain Dia ini ternyata malah dengan tega Langsung menesuk kakaknya itu Sampai dia tewas Kini mangsa yang harus dibunuh pun hanya tinggal Erin Termasuk Chris yang masih belum juga kembali membawa pertolongan Ketika Erin akan memasang jebakan di ruangan atas Tanpa sengaja malah melihat kondisi Paul Yang sudah tewas tidak bernyawa Sehingga dari sini Erin pun akhirnya menyadari sesuatu Tentang Felix dan juga Z Yang merupakan bagian dari para psikopat Karena memang sebelumnya Z ini sempat berkata kepada Erin dan juga Drake Agar tidak mencemaskan kondisi Paul yang baik-baik saja Namun kenyataannya si Paul ini sudah tewas Setelah itu salah seorang psikopat pun datang lagi Dengan menyerang Erin secara diam-diam Tapi Erin yang sigap berusaha menghindar Dengan loncat ke arah jendela Di saat kembali masuk ke dalam vila Tiba-tiba salah satu psikopat yang berjaga di luar pun mengajar Erin Namun karena sebelumnya akses pintu masuk telah dipasang jebakan oleh Erin Membuat kaki sang psikopat harus tertancap aku Ketika aksi kejar-kejaran kembali terjadi Layaknya orang-orang terlatih Dengan gagah berani Erin kemudian mulai menghabisi para psikopat bertopeng tersebut satu persatu Terima kasih telah menonton! Setelah selesai menghabisi kedua psikopat bayaran itu Kini target selanjutnya adalah Felix dan juga Z Meski awalnya dia sempat terdesak melawan mereka berdua Erin yang sudah jago dalam bela diri Untungnya dia pun berhasil menghabisi mereka berdua Di saat semua sudah selesai suara handphone disaku Felix pun berbunyi Dan ketika diangkat alangkah kagetnya Erin Karena Chris yaitu pacarnya sendiri Ternyata adalah bagian dari mereka juga Felix, sudah selesai di sana atau apa? Aku hanya tidak bisa melakukan itu Ini benar-benar berbunyi di sini, aku datang di dalam Di saat Chris kembali ke villa Erin yang berpura-pura polos dengan cepat Langsung melayangkan serangan Dan otomatis Chris pun harus tewas di tangan pacarnya sendiri Lalu di akhir film seorang polisi pun datang Tapi dikarenakan dia ini menyangka bahwa Erin adalah dalang dibalik pembunuhan ini Maka dari itu polisi langsung menembak Erin sampai dia sekarat Dengan menggunakan sisa-sisa tenaganya Erin berusaha meyakinkan polisi agar dia tidak masuk ke dalam villa Tapi karena si polisi masih tetap memaksa untuk masuk Sontak dia pun malah berakhir terkena sebuah jebakan Dengan sebuah kampak yang mengenai dirinya Sampai pada akhirnya film ini pun selesai Nah guys, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah Janganlah kita merasa serakah Karena semua harta yang diturunkan secara turun-temurun Hanyalah titipan dari maha kuasa Sekian dari saya 13 Project Unjuk Diri Seperti biasa kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini Boleh banget buat minta like-nya Dan jangan lupa juga subscribe aja Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya Karena kedepannya bakalan banyak banget Cerita atau alur-alur menarik buat dibahas So, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!